Jika Anda khawatir file-file penting yang ada di HP Anda hilang Seperti foto, video, kemudian data-data penting lainnya Anda bisa simpan file-file tersebut ke Google Drive Dengan menyimpan file-file tersebut ke Google Drive Walaupun HP Anda mungkin hilang Kemudian HP Anda kereset Karena di situ mungkin Anda lupa pada pola atau penguncian ponsel Anda Sehingga harus mereset dan tentunya akan menghapus pada data-data penting di ponsel Anda Nah, kali ini saya akan memberikan cara menyimpan file-file penting ke Google Drive Dan di sini saya memiliki 3 cara mengirim atau menyimpan file ke Google Drive Cara yang pertama untuk menyimpan file-file penting, foto, video, dan lain sebagainya ke Google Drive Silahkan buka Google Drive yang ada di handphone Anda Nah, tentunya semua HP Android memiliki Google Drive tanpa harus mendownload ke Play Store Seperti itu Nah, di sini Anda bisa langsung klik tanda plus di bagian bawah Maka akan muncul 6 pilihan ya Di sini kita bisa langsung pilih saja upload untuk menyimpan file yang ada di ponsel kita ke Google Drive Nah, di sini saya akan coba kirim salah satu foto yang ada di ponsel saya Nah, dengan begitu Anda tidak lagi khawatir pada foto-foto yang hilang ya Dan Anda pun tidak khawatir memori eksternal maupun internal Anda itu cepat penuh Jadi manfaat untuk mengirim ke Google Drive itu sangatlah penting ya Nah, ini kita sudah berhasil mengupload fotonya Dan kualitasnya pun tidak menurun ya Jadi kalau kita menyimpan foto, file dan sebagainya yang berupa gambar maupun video Itu file-nya tidak menurun Beda ketika kita mengirim Facebook kemudian aplikasi lain Biasanya kualitasnya menurun ya Nah, untuk di Google Drive ini kualitasnya tetap bagus ya Selanjutnya jika file yang akan Anda kirimkan ke Google Drive itu terlalu banyak Silahkan buat folder di sini ya Silahkan buat nama folder-nya Seperti contohnya Anda di sini membuat foto SMA Mungkin kenangan-kenangan ya Kemudian mau buat folder-folder lain Silahkan buat agar nanti ketika Anda ingin mengambil file tersebut kembali Enak ya Jadi tidak perlu men-scroll atau menggeser terlalu banyak file Cara yang kedua untuk menyimpan file ke Google Drive Berupa foto, video dan lain sebagainya Silahkan buka galeri Kemudian Anda bisa salah satu foto maupun video yang akan kalian kirim ke Google Drive Saya contohkan foto ini ya Kemudian klik bagian bagikan Lalu di sini Anda bisa klik bagian simpan ke Google Drive Kemudian di sini Anda bisa merubahnya sesuai dengan yang kalian inginkan Dan saya akan contohkan di sini merubah namanya foto hijab saja ya Nah ini hanya sebagai contoh Biar nanti ketika kita ingin mencari file tersebut kita tinggal mengetik kata kunci saja Lalu di folder ini Anda bisa pilih folder yang telah Anda buat Karena tadi saya telah menerangkan sebelumnya Untuk foto atau file yang terlalu banyak Silahkan buat folder ya Agar Anda lebih gampang untuk mencarinya Selanjutnya langkahnya seperti yang bergaris merah Yang sudah saya siapkan di video ini ya Dan cara yang ketiga Silahkan buka file saya ya Nah di sini tentunya ada file atau penyimpanan di ponsel Anda Silahkan buka pada menu tersebut Dan jika Anda sudah membukanya Anda bisa pilih salah satu folder yang akan kalian kirim ke Google Drive Nah di sini saya contoh pilih penyimpanan internal Kemudian saya akan mencari salah satu foto yang akan saya kirimkan ke Google Drive Contoh ini Nah Anda tinggal tekan dan tahan lama saja Lalu di bagian bawah itu ada tulisan berbagi Dan selanjutnya pilih saja Google Drive Untuk menyimpan foto tersebut ke Google Drive Nah cara dan langkahnya sama seperti cara yang kedua ya Nah itu tadi adalah tiga cara menyimpan atau mengirim ke Google Drive Dengan begitu foto-foto atau video yang Anda kirim ke Google Drive akan aman Dan sewaktu-waktu kalau mungkin HP Anda hilang Anda tinggal membuka email yang sudah kalian gunakan Tentunya file yang sudah kalian gunakan untuk Google Drive tadi ya Jadi pastikan password dan tentunya nama emailnya harus ingat ya Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya